Cream ini tuh memiliki efek yang menyejukkan dan juga mendinginkan pada kulit yang sangat-sangat meradang dan juga lagi sensitif ketika diaplikasikan di kulit. Jadi bener-bener cocok banget buat kalian yang kulitnya lagi sensitif, lagi meradang, ada jerawat yang lagi kemerahan, sakit. Halo Stranders, selamat datang kembali di This Trend TV Indonesia bersama host kalian kali ini, Divani Julieta. Buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe karena kami akan meng-upload video informatif mengenai skincare setiap minggunya. Video kali ini tuh bakalan video yang spesial banget karena disini kita bakalan ngebahas tentang salah satu line yang paling terkenal, yang paling trendy dari Dear Clear, yaitu adalah Blue Calming Lime. Apakah kalian udah pernah nih nyobain salah satu produk dari Blue Calming Lime ini, yang biru-biru ini produknya? Dan kalau misalnya kalian belum pernah cobain dan masih ragu nih mau cobain atau enggak, kalian tenang aja karena di video kali ini kita bakalan ngebahas tuntas dengan lengkap semua produk yang ada di Blue Calming Lime. Sekarang kita bakalan masuk sedikit ke introduction, nah untuk Blue Calming Lime ini, apa sih yang spesialnya, kenapa bisa sampai seterkenal dan setrendi itu? Jadi di Blue Calming Lime ini ada Guaya Zuline yang memiliki sifat anti-radang, anti-alergi, dan anti-jamur yang merupakan komponen utama dalam produk di line ini. Menurut penelitian, Guaya Zuline itu yang awalnya disuling dari Chamomile juga ditemukan di Yarrow & Blue Tansi, yang dimana dua tanaman ini terkenal memiliki efek menamkan saat tidur dan kondisi lainnya. Semua produk yang ada di Blue Calming Lime ini cocok untuk semua jenis kulit, terus juga vegan-friendly, dan juga cruelty-free. So, apakah kalian udah sedikit bersemangat nih tadi udah mendengar apa kandungan utama dari si Blue Calming Lime ini? Untuk tunggu apa lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan setiap produk yang ada di Blue Calming Lime ini. Produk pertama ada Midnight Blue Calming Cream. Komponen utama dari Midnight Blue Calming Cream ini termasuk centella asiatica yang melembabkan kulit dan mengurangi kemerahan, dan Guaya Zuline yang merupakan senyawa alami yang diekstraksi dari minyak Chamomile dan efek menenangkan yang kuat. Semua jenis kulit dapat memperoleh manfaat dari empat bahan aktif utama centella asiatica, yaitu asam asiatik, asam madekasi, asiatikosai, dan madekasosai. Midnight Blue Calming Cream ini memiliki tekstur halus yang membuatnya mudah untuk melapisinya dengan produk lain. Oleh karena itu, Midnight Blue Calming Cream ini bisa dipakai setiap hari sebagai pelembab, atau kalau misalnya kulit kalian itu habis terkena paparan sinar matahari yang secara terus-menerus. Karena krim ini tuh memiliki efek yang menyejukkan dan juga mendinginkan pada kulit yang sangat-sangat meradang, dan juga lagi sensitif ketika diaplikasikan di kulit. Jadi bener-bener cocok banget buat kalian yang kulitnya lagi sensitif, lagi meradang, ada jerawat yang lagi kemerahan, sakit, pedih, terus abis kena sinar matahari saya terus-menerus, kalian bisa pake Midnight Blue Calming Cream ini karena dia punya efek yang menenangkan, anti radang, dan juga menyejukkan kulit. Jadi kulit yang sedang stres itu bisa ditenangkan dengan si Midnight Blue Calming Cream ini. Untuk cara penggunaannya, kalian bisa pake Midnight Blue Calming Cream ini setiap hari, pada tahap terakhir skincare rutin kalian. Aplikasikan sedikit ke area yang kalian inginkan atau bisa ke seluruh wajah. Produk kedua dari Blue Calming Lime ini ada Dear Clear's Midnight Youth Activating Drop. Dia ini adalah serum anti-aging, yang dipakai di malam hari untuk mengurangi kerutan-kerutan atau garis-garis halus, memperbaiki tekstur kulit yang tidak merata, kulit yang sedang rusak, untuk memperkuat skin barrier. Serum ini dirancang untuk diaplikasikan sebagai layer selama skincare rutin kamu, meskipun setiap serum memiliki tujuan yang berbeda, semuanya terutama dirancang untuk mencerahkan warna kulit, mempercepat pembaharuan kulit, dan menghaluskan tekstur kulit. Dear Clear's Midnight Blue Youth Activating Drop ini memiliki sejumlah besar BFGF dan EGF. Pelampak ringan ini terkenal dengan kemampuannya untuk menunda proses penuaan kulit. Untuk menggunakan ini, kalian bisa aplikasikan ini 3-4 tetes ke wajah yang baru dibersihkan, tapi sebelum menggunakan toner, supaya dia terserap lebih maksimal ke dalam kulit. Produk yang ketiga atau yang terakhir dari Blue Calming Lines ini ada Dear Clear's Midnight Blue Sheet Mask. Midnight Blue Sheet Mask ini dibuat dengan kombinasi bahan khusus, yang menjadikannya perawatan ideal untuk kulit kering, berjerawat, dan juga yang kulitnya panas. Zat peningin di sini membantu menurunkan sumbu kulit, minyak pohon teh mengatur produksi minyak, dan juga komedo, dan BHA merawat pori-pori kulit dan produksi seabor. Sheet Mask ini sangat ideal untuk kulit yang berminyak karena memberikan hidrasi yang ringan dan nyaman pada kulit. Ini juga memiliki ingredients yang bagus banget untuk menenangkan kulit, memperbaiki skin barrier, sehingga sangat-sangat ideal banget untuk kulit yang rentan berjerawat atau acne-prone skin. Untuk menggunakannya setelah cleansing atau mencuci wajah, aplikasikan Sheet Mask ini ke kulit yang baru dibersihkan. Setelah 15-20 menit, lepaskan masker dengan lembut, tepuk-tepuk sisanya ini agar kandungan Sheet Mask ini menyerap lebih maksimal ke dalam kulit. Oke, surrender. Jadi segitu aja untuk video kali ini, yang membahas tentang salah satu line yang paling terkenal dari Dear Clear's, yaitu adalah Blue Calming Line. Semoga videonya membantu dan bermanfaat. See you guys next time di video kita yang selanjutnya. Bye-bye.